Intro Wisata ke Raja Ampat tentu jadi impian hampir semua orang Mengingat Raja Ampat adalah gugusan pulau-pulau yang memiliki keindahan panorama yang tiada tandingnya Salah satu destinasi wisata yang wajib kalian kunjungi adalah Pulau Arborek Atau yang sekarang lebih dikenal dengan desa wisata Arborek Intro Terima kasih telah menonton Jarak tempu dari pelabuhan Waisai ke desa Arborek ini memakan waktu kurang lebih 1,5 jam hingga 2 jam perjalanan Begitu kapal bersandar kita sudah disambut dengan ikan-ikan yang berlalu lalang di bawah jembatan Jadi disini ini uniknya tanpa harus menyelam atau snorkeling kita bisa melihat ikan-ikan dari atas jembatan sini Ikan disini itu jinak-jinak banget ya Dan disini airnya dan terumpu karangnya juga sangat terjaga Oh iya teman-teman disini kalian boleh berenang atau snorkeling Akan tetapi kalian dilarang untuk menggunakan sepatu kata dikarenakan takut merusak terumpu karang Desa wisata Arborek ini menawarkan pemandangan bawah laut yang begitu menawan Tak heran jika desa ini termasuk dalam destinasi minat khusus Saat snorkeling di dermaga saja Kalian bisa langsung menyaksikan beragam kehidupan laut Mulai dari karang-karang yang penwarna hingga ikan-ikan dengan berbagai ukuran dan warna siap menyambut kedatangan kalian Banyak loh wisatawan mancanegara yang rela untuk tinggal berlama-lama di desa wisata Arborek ini Hanya untuk melakukan aktivitas diving atau snorkeling Oh iya apabila teman-teman tidak membawa alat-alat snorkeling Kalian bisa menyewa di desa Arborek ini sebesar 100 ribu rupiah Tak hanya terumbu karang dan ikan-ikan yang indah Rupanya ada salah satu yang menarik perhatian para wisatawan Iya laut Arborek dikenal sebagai lokasi persebaran parimanta Hewan inilah yang menjadi incaran para diver mancanegara Karena bentuknya dan hanya di Raja Ampat Kita bisa melihat dua jenis spesies parimanta Akan tetapi ketika saya mengunjungi desa ini Saya kurang beruntung karena tidak melihat ikan parimanta Seperti ini ya teman-teman Dan keindahan desa wisata Arborek Oke kita lanjut ke kampungnya ya Pulau Arborek ini memiliki luas sekitar 7 hektare Untuk mengelilinginya kita hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit Dengan berjalan kaki Daya tarik lainnya dari kampung ini adalah warganya yang sangat sadar akan kebersihan Dan menjunjung tinggi nilai konservasi Maka tidak heran di tahun 2017 Kampung ini meraih penghargaan sebagai juara satu kampung terbersih Seprovinsi Papua Barat Nah seperti ini ya teman-teman Desa Arborek Wajah-wajah bersahabat dari penduduk sekitar selalu berusaha menyapa kita terlebih dahulu Dan memberi kesan sambutan yang hangat untuk para pendatang Oh ya teman-teman disini tuh terdapat beberapa homestay ya Jadi kebanyakan wisatawan lokal ataupun mancanegara mereka lebih memilih untuk menginap disini Pertama tempatnya bersih Yang kedua harganya pun sangat amat murah Homestay atau penginapan disini itu Tempatnya atau suasananya itu Emang benar-benar bikin betah ya Tapi kalian jangan membandingkan penginapan yang wow gitu ya Tapi untuk ukuran di pulau ini Sudah lumayan ya teman-teman Listrik disini nyalanya dari jam 6 sore hingga jam 6 pagi Jadi siap-siap aja kalian untuk membawa powerbank Provider yang bisa digunakan disini hanyalah telkomsel Yang lainnya gak bisa Dan inilah salah satu homestay yang ada di Arborek Keren kan? Disini juga terdapat spot foto yang instagramable Harganya disini itu sangat murah sekali ya teman-teman Kalau gak salah kurang lebih sekitar 400 sampai 500 Dan itu pun sudah include makan 3 kali Menurut saya tempat ini keren pake banget Tapi kalau buat kalian gimana? Keren gak? Keren kan? Gimana teman-teman sudah siap eksplor ke desa wisata Arborek? Homestay atau penginapan yang ada di Arborek ini Ada yang di laut juga ada yang di daratan Jadi tergantung kalian mau pilih yang di laut atau yang di darat Teman kesini jangan lupa untuk membawa kayak buku tulis Satu atau dua lusin untuk dibagikan ke anak-anak kita Atau adik-adik kita yang ada disini Selain snorkeling, berenang dan diving Disini kalian juga akan disuguhkan oleh keindahan sunset yang sangat luar biasa Seperti apa keindahan sunset di kampung Arborek ini? Yuk kita lihat sama-sama Seperti inilah keindahan sunset yang disuguhkan di desa Arborek Luar biasa Langitnya itu loh Lukisan Tuhan yang indahnya tiada tara Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Tuhan Engkau telah menciptakan semesta yang begitu indah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tetap jaga kesehatan Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Amin Terima kasih banyak Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!